Pusat Meteorologi Penerbangan Maritim BMKG merilis data awan dan cuaca di jalur pesawat Air Asia yang hilang kontak saat terbang dari Surabaya menuju Singapura, 28 Desember 2014 pagi. Menurut Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan Maritim BMKG, Samsul Huda, kepada DETIKOM, di jalur pesawat yang hingga minggu siang masih belum diketahui keberadaannya ini, memang ada sebaran awan kumulonimbus dengan luas mencapai 10 km. Awan kumulonimbus termasuk salah satu aspek yang wajib diwaspadai setiap penerbangan. Awan ini berkembang ke arah vertikal dan biasanya disertai petir sehingga bisa menyebabkan turbulensi hebat saat pesawat melintas di dalamnya. Pesawat Air Asia bernomor registrasi QZ 8501 memang sempat meminta izin Air Traffic Control atau ATC untuk menghindari awan ke arah kiri dan naik ke ketinggian 38.000 kaki. Sementara ketinggian awan kumulonimbus yang dipantau BMKG di sekitar lokasi terakhir Air Asia terdeteksi mencapai 48.000 kaki atau 16.000 meter di atas permukaan bumi. Citra satelit di sekitar wilayah Sumatera dan Kalimantan yang diambil dari website BMKG memang menunjukkan wilayah lintasan Air Asia menuju Singapura diselimuti awan-awan bersuhu dingin. Awan-awan ini ditandai citra satelit berwarna oranye sampai dengan merah muda terang. Awan-awan bersuhu lebih dingin ini umumnya puncak awannya lebih tinggi, sejalan dengan karakteristik awan kumulonimbus. Citra ini diambil pada pita gelombang inframerah dan menggambarkan suhu obyek-obyek yang teramati oleh satelit cuaca. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.